Sementara itu saudara, Satgas COVID-19 yang terdiri dari BPBD dan PMI Bonebolango Gorontalo langsung diterjunkan ke Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Gorontalo untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh Satgas setelah puluhan siswa dan guru serta karyawan di sekolah tersebut positif COVID-19. Setelah puluhan siswa dan guru dinyatakan positif COVID-19, Satuan Tugas COVID-19 yang terdiri dari BPBD dan PMI Bonebolango Gorontalo langsung diterjunkan ke Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Gorontalo pada Senin Siang. Satgas COVID-19 ini diterjunkan untuk melakukan sterilisasi sekolah dengan cara melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan cairan disinfektan dipimpin langsung oleh Sekretaris Satgas COVID-19 Bonebolango Muhammad Yamin Abbas. Sekretaris Satgas COVID-19 Bonebolango Muhammad Yamin Abbas mengatakan penyemprotan cairan disinfektan akan dilakukan di semua gedung Man Insan Cendekia, baik itu gedung asrama siswa maupun gedung belajar mengajar. Penyemprotan disinfektan di lokasi yang ada di asrama putra maupun putri. Penyemprotan kan cekup berapa ruangan atau bagaimana? Kita akan semprot secara keseluruhan. Hari ini kita habis-habisan untuk call out secara keseluruhan di Cendekia kita call out untuk semprot secara keseluruhan. Baik itu ruang belajar maupun ruang asrama kita akan semprot secara keseluruhan. Sebelumnya, sebanyak 64 orang terdiri dari 44 siswa dan 20 guru serta karyawan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo dinyatakan positif COVID-19. Dari 64 orang tersebut, 19 orang lainnya dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gejala. Sementara 45 orang diisolasi terpusat di sejumlah tempat yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV, Bonebulango, Gorontalo.